Sekarang mah laki mah parah, suami sekarang mah suami solehah, istrinya istri soleh, dunia udah terbalik. Kita pantas gak masuk sorga, ibadah kagak, ngaji kagak, sama tetangga galak banget, sama orang tua durhaka, sama laki gak ada baik-baik aja, sama yang jadi laki sama suami banyak kebohonginnya. Ada yang dimampukan oleh laki-laki, ada yang gak dimampuin untuk perempu, tapi memang perempuan ini luar biasa. Jujur, bapak paling kuat gendong anak berapa jam, yang lu niatin buat orang tua, Allah kasih jalan rezeki buat lu. Tapi kalau lu niat, buat lu kayain diri lu, rezeki lu gak bakal datang buat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat youtube, kembali lagi di channel titik ilmu. Pema kali ini yaitu berisi tentang keluarga, dimana banyak sekarang suami yang solehah dan kebalikannya istri yang soleh. Dan dalam kajiannya yang lain, beliau juga menjelaskan tentang pekerjaan di dalam rumah tangga, dimana ada yang sanggup dilakukan oleh seorang laki-laki atau suami, karena ada juga yang tidak sanggup begitu juga dengan sebaliknya. Dan masih banyak kajian-kajian lain. Untuk lebih lengkapnya, mari saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Sama pun yang lupa kita minta semua di ijabah oleh Allah. Amin ya Rabbah. Salawat beserta salam terlimpah curah kahriban Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yawmil qiyamah. Amin ya Rabbah. Ibu, ibu beriman gak sama Allah? Yakin? Kok sama suami masih melotot-melotot? Ibu, beriman gak sama Allah? Kok sama suami merintah-merintah? Karena ridhanya Allah ada sama suami. Sekarang mah laki meparah. Suami sekarang mah suami solehah. Istrinya istri soleh. Dunia udah tebalik. Laki sekarang mah bini mah takut-takut banget. Di luar petang-tang-tang-tang galak setengah mati pulang sampai rumah. Yelah. Amin amin. Ada di sini ada yang begitu ada. Anaknya lu yang ngomong lu banyak. Bapak sayang. Bu. Bu. Tidak akan sempurna iman seorang istri jika mereka durhaka kepada suami. Buk. Sakit hati enggak? Kesel enggak saya nasihatin? Berarti di dalamnya kalau merasa sakit ada penyakitnya. Kita semua pernah punya luka enggak? Saat terluka kita kasih obat perih enggak? Kalau saya kasih nasihat ibu atau istri enggak terima, maafin. Berarti di hatinya ada luka. Tapi bukan karena aku loh. Istri yang soleha, nabi kehilangan seseorang wanita yang riboh semuanya diberikan kepada suami. Pak. Istri lo kaya enggak? Enggak. Istri enggak kaya. Tapi merintah lo. Ih, amit-amit. Pak. Istri lo punya tanah lebar, seci pondok. Seci leduk ada. Tapi lo masih diomelin. Eh, amit-amit. Siti Khadijah 70% tanah Mekah punyanya saudagar yang kaya raya, sampai miskin, sampai tidak memiliki apapun. Semua harta diberikan untuk suaminya. Karena tahu suaminya berjalan di jalan Allah. Gimana istri mau ngasih lo rejeki kalau lo masih main judi slot? Sorry, my bro. Karena di akhir zaman nyari duit memang susah, betul? Tapi enggak yang haram juga. Ini main semua aja dihajar. Gue jadi kemana-mana ini bahasannya. Nabi punya istri kaya raya. Saudagar, duitnya enggak berseri. Habis semuanya buat nabi. Buat jalan dakwahnya nabi. Sampai di dalam satu riwayat, ini buat istri ini. Eh, para istri, eh. Jangan tidur. Waktu Rasulullah SAW pulang ke rumah pagi hari, ngeliat Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatima. Badannya Siti Khadijah yang dulunya gemuk, berisi, sampai di hari itu Siti Khadijah tersisa kulit dengan tulang. Saat menyusui, saat menyusui tidak lagi keluar asi, melainkan darah segar. Tidak ada yang bisa dimakan. Rasulullah SAW pulang ke rumah. Rasulullah SAW pulang atas di rumah. bilang sama Siti Khadijah, ya Khadijah, jika engkau ingin berpisah denganku, maka aku izinkan. Engkau dulu adalah wanita yang kaya. Engkau seorang saudagar. Tak kalah engkau dekatku Ujianmu besar Rezekimu habis Semua untuk jalan dakwahku Kata Isteri yang solehamat jawab Saya sambil senyum Ya Rasulullah Aku rida Karena aku mencari keridaan Allah Ya Rasulullah Jika engkau ingin melintasi lautan Engkau tidak memiliki rakit Jika aku mati lebih dulu Bongkar kuburanku Ambil tulang belulangku Jadikan ikatlah menjadi rakit Agar engkau dapat melintasi lautan tersebut Ini istri Elu baru cincin doang aja Elu kalau bukan gue yang modalin Elu apa Ada disini ada yang begitu Elu mau doyan ibadah yang namanya istri Pengajian Solat Tengah malam Cidat Sampai pindah ke belakang Itu yang dibahas sama suami Nol Semuanya akan dihancurkan oleh Allah Tidak akan mendapatkan pahala sedikitpun Na'udhu billahi min Kayaknya orang sini Di nasiatin begini Isteri bilang Eh bodoh amat Yang kedua Seorang paman Yang cintanya betul-betul Kepada Nabi Muhammad S.A.W Dijaga Ini tahun-tahun kesedihan Langit sama bumi Ngobrol Berdebat Lu kebayang gak Langit sama bumi Berdebat Kalau Tauran Yang menang mana Langit menang lu Kita Nyemburin apa tuh Dari gunung Lapa Nggak sampai ke langit Langit Lemparin bintang Adu Modar kita Berdebat Eh bumi Kata langit Di langit ada matahari Di langit ada bintang Di langit ada bulan Di langit ada arusnya Allah Al di langit tempat bersemayam para malaikat dan para anbiya Bumi Bumi engkau tidak memiliki apapun Bumi jawabnya Dengan santai Wahai langit Engkau boleh memiliki semua Silahkan Silahkan Tapi ingat Kekasihnya Allah Terlahir di bumi Bumi diinjak oleh Seorang kekasihnya Allah Dan saat dia mati Ditanam di dalam bumi Nggak di langit Marah Langit Mengadu sama Allah Ya Rabbi Undang kekasihmu Muhammad Untuk menginjak langit ini Terjadilah Isra'wal Allah menghibur langit Dan yang paling utama Karena kerinduan Allah Dengan nabi Nabi mendapatkan undangan khusus Kita nggak kebayang Nabi dapat undangan khusus Kita diundang Pak Lurah aja Repotnya setengah mati Betul nggak? Pakai baju harus rapi Betul? Pakai sepatu Ini malam Udah mulai disemir Kenapa? Diundang Pak Lurah Saat dimana Undangan tersebut Dari seseorang Yang ditokohkan Atau yang terhormat Pasti kita akan sibuk Untuk datang Bagaimana caranya Menghargai Menghormati Orang yang mengundang kita Kan begitu? Ini yang undang Allah Nabi diundang Yang ngejemput Jenderalnya Malaikat Gue tadi di tol Boroboro Panitia jemput Buah Kendaraannya Istimewa Naik buruk Gue Nyicil Yang namanya Seseorang Kalau udah Diistimewakan Pasti ini orang Nggak mungkin Kalau nggak Nggak punya Keistimewaan Saat Rasulullah Ingin menaiki Daripada buruk Di belah dadanya Disiram Keimanan Air dari Syurganya Allah Hati rahmatnya Dibuang Habib Habib nggak salah Itu ceramah Yang dibuang Hati rahmat Iya Yang dibuang Hati kasih sayang Buat siapa? Buat iblis Jika Rahmatnya itu Ada di hati Nabi Iblis meminta Syafaat Kepada Nabi Maka wajib Iblis tersebut Akan mendapatkan Syafaat Sehingga Iblis tersebut Boleh masuk ke dalam Syurganya Allah Dibuang Setelah kejadian Isra wal mi'rat Iblis nyerah Nyerah Iblis Datang kepada Nabi Ya Rasulullah Saya tobat Saya nggak mau lagi Saya minta ampun Tolong Sampaiin sama Allah Terima tobat saya Nabi jawab lagi Iblis Engkau mau orang baik Engkau terlihat baik Engkau orang yang Dialimkan oleh Allah Jika engkau ingin bertobat Sekarang kau bertobat Engkau akan diterima Satu Sujud di makamnya Adam Maka engkau akan diterima Tobatnya Hei Ya Muhammad Langsung sombong Iblis jawaban Adam masih hidup Saya nggak mau sujud Apalagi sekarang Kalau udah jadi bangkai Saya tidak akan pernah sujud Kepada Adam Kira-kira Modelnya Amah nggak Kayak manusia Model kayak Satu Iblis Ada nggak yang nyamain Nggak ada disini Orang yang sombong Nggak ada Mudah-mudahan Nggak ada Tapi kelihatannya banyak Kan husnudan Saat dimana Nabi Isra' wal-mi'rat Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Setelah dari Masjidil Aqsa Setelah dari Masjidil Aqsa Ke Sitratil Muntah Ujiannya gede Dikejar Iblis Digoda Iblis Nabi aja masih dapat ujian Saat sampainya Ingin sampai ke Sitratil Muntah Dikejar Iblis Nah lu bagaimana Nabi aja ujian Bagaimana kita La Ilaha Ilallah Ciri-ciri orang yang Diterima sholatnya Salah satunya adalah Khushu Di dalam sholat Pernah kita sholat khushu Pernah Belum Belum pernah Sama gue juga Berarti salah satunya Orang yang sholat Yang nggak khushu Berarti nggak diterima dong sholatnya Betul nggak Berarti selama ini Sholat kita diterima Atau nggak Tapi saya hak kul yakin Karena di dalam sholat wajib Terdapat sunnah-sunnah Nabi Pasti sholat kita Akan diterima oleh Allah Alhamdulillah Untung kita jadi Umat Nabi Nggak pernah rugi Tapi lu selalu Ngerugiin Nabi Lihat aja contohnya Di dalam doa Ya Allah Banyakan rezeki kami Doanya begitu kan Emang mau rezeki lu banyak Mau rezeki banyak Allahumma Di malam doa kita dikabulin Ya Allah Berikan kami rezeki yang banyak Pulang sampai rumah Buka pintu kamar Ketiban duit Kaget nggak Kena jantung Mati Manfaat rezekinya Nggak bakal Mintanya apa Ya Allah Berikan kami rezeki yang banyak Juga Berkah Lu giliran berkah Amin Amin Itu yang diminta Nabi Nggak pernah minta begitu Mintanya apa Ya Allah Limpahkan rezeki Datangnya pada umatku Nabi minta rezeki itu Buat umat Kalau kita membuat Diri kita baik Yang kedua Ini doa nih Ini setiap orang Pasti doanya begini Ya Allah Panjangkan umur kami Betul Mau panjang umur Yang lain mati lu sendirian Mau Mandi sendiri Ken kafan sendiri Loncat Nyemplung Nguruk Siapa yang nguruk Mintanya apa Ya Allah Panjangkan umur kami Dalam taat Kepadamu Itu doanya Yang ketiga Ya Allah Masukkan kami Kedalam syurga Saya mau tanya Saya mau tanya Emang kita pantas Masuk syurga Kita pantas Nggak masuk syurga Ibadah Kagak Ngaji Kagak Amat tetangga Galak banget Amat orang tua Durhaka Amat laki Nggak ada baik-baiknya Amat yang jadi laki Amat suami Banyak kebohonginnya Kira-kira Kita pantas Nggak masuk syurga Udah tahu Nggak pantas Kenapa minta Saya kasih Ini doanya Ya Allah Bukan harta Bukan emas Permata Yang kami inginkan Untuk masuk Kedalam syurga Tapi melainkan Karena ada manusia Yang namanya Berdampingan Dengan namamu Ya Allah Maka masukkan kami Kedalam syurga Dimana syurga tersebut Ada yang namanya Berdampingan Denganmu Itu mintanya Kita masuk syurga Karena Nabi Lu ibadah Lah Kagak Lu sholat malam aja Kagak Bangun malam sering Bener kan Tuh Padahal itu alarm Lu dari Allah Lu dibangunin itu Begitu lagi bangun Mulai Bangun Kenci Sebok Tidur lagi Itu kalau kita dengar Apa kata malaikat Yaelah Ini orang Cipondo Dablok amat ya Coba bisa kebayang Itu alarm Buat kita Kadang manusia ini Gak sadar diri Maunya serba sempurna Tapi gak pernah Mau ngasih kesempurnaan Buat Allah Dan Nabi Muhammad S.A.W Saya ngomong disini Bukan berarti Saya orang yang paling soleh Bukan saya orang yang paling alif Tapi berusaha Untuk menjadi anak yang soleh Untuk orang tua Lu mau jadi orang alim Banyak orang alim Nuh Yang duduk di DPR RI Alim gak Cerdas Profesor Doktor S.A.S.H.M.A.S.Lilin S.Kemong Semuanya ada Maling bukan Nuh Lihat Mudah-mudahan Allah kasih hidayah Buat mereka Kita Kita milih mereka Bukan berarti dia buat Nenggarong duit kita Kita pilih dia Untuk nyelamatin kita Hidupnya dimapanin Alhamdulillah Ini apalagi orang Indonesia Kalau bayar zakatnya benar Wallahi Gak akan ada yang miskin Gak akan Kebayang 2,5% Orang yang kaya raya Yang duitnya miliaran Lu kebayang 2,5% Udah berapa Dikasih ke semua Semua Umat Nabi Insya Allah Gak ada yang pada miskin Berasnya pada indah Gak ada yang beras aking Betul gak Tapi hidup kita Diajarin lagi Amat Allah Gak usah kecil hati Jangan sedih Jangan takut Semua Udah aturan Allah Rezeki Jangan khawatir Orang sekarang Yang direzeki Mabukan lagi Kepada Allah Bu Saya mau tanya Dia sama istri Bu Minta rezeki Mas siapa Alah bohong lu Lu mintanya Malaki lu Iya kan Ngapain lu minta Malaki lu Yang ngasih rezeki Siapa Kenapa lu minta Malaki lu Ini saya ajarin Mau gak Angkat tangan Istri Yang laki Diam Perempuan Angkat tangannya Ya Allah Berikan Kami Rezeki Yang banyak Amin Lu doa Udah denger Malaki lu Besok-besok Lu kalau berdoa Angkat tangan Minta rezekinya Di samping Kuping suami Ya Allah Lipstick Reak Ya Allah Bedak Wah Maaf Lidahnya Lidah sunnah Gue jauh-jauh Dari kuningan Datang kemari Subhanallah Gue ngeliat Ya Allah Nenek Eh Muhammad Lu kan janjinya Mau ngasih gue yang mudah Depan-depanan Disini Gue tiap kali ceramah Yang dilihat Nenek-nenek lagi Nenek-nenek lagi Apaan yang gue mau Nasehatin Umurnya Lamaan dia Udah Udah di rumah Masuk angin Nenek Biar yang mudah Agak majuan Biar seger gitu Mata gue Lu ngapa Lu hasut aja Eh anak muda Anak muda Gini hari Masih Ngegomba Masih Masih Neng Ini lu Liat nih Ini yang laki-laki Disini Tolong Lu jauhin Jangan lu deketin Mereka ini adalah Pengangguran-pengangguran Yang hakiki Lu jadi pemuda Yang gagah dong Cari duit yang banyak Lu nyari duit juga Buat berokok Minta mak-mak Liat Dengar dunia Mekawin Mekawin Liat Gatel lu Jadi pemuda Yang dibanggakan dong Kadang orang minta air Biar cepet-cepet jodoh Kan tolol Lah maafin Emang betul ustaz Sudah sekarang Orang minta Ya Allah Bip doain Saya lagi sakit Ada doanya Salawat sifat kan Ada doanya Bip doain Biar Allah tetepin iman Ada yang Mughalib al-kulub Sabiat kalbi Al-adid Tetapkan iman kami Ya Allah Wahai yang maha Pemulak balik hati Tetapkan hati kami Dalam agamamu Ya kalau lu minta jodoh Bagaimana Gua bacainnya apa Begitu gua selesai bacain Gua kasih lu Lu berubah Jadi orang yang kaya raya Muka lu berubah Jadi Brad Pitt Orang dimana-mana Maikhtiar Cari duit Jangan ngerasa Semua pekerjaan itu Hina Cari yang terbaik Lu tau cacing gak Tau cacing Hidupnya di dalam tanah Apa di atas tanah Di dalam tanah Sempurna Mana sama lu Sempurnaan cacing Apa lu Sempurnaan bual Habib Pastikan Betul gak Yang namanya cacing Gak punya kuping Gak ada tangannya Lihat rejekinya Udah diatur Sama Allah Tugasnya apa Ibadah Apa ibadahnya Cacing Zikir sama Allah Ketentuannya Ketentuannya cuma Lu pikir Gua kasih Sudah pasti Sudah pasti Rejekinya Diatur Sama Allah Contoh Kita kalau jalan Pernah gak Ketemu Warung banyak Ini satu gang ini Banyak gak warung ya Rejekinya Lihat Allah Itu sudah maktub Orang sekarang Pak bu Yang di lariin Kemana Ke orang pinter Nyarinya Betul gak lu Tau gak Tau orang pinter Tau Mbah Tau Dukun Tau Samsudin Kenal lu Kenal ya Kalau itu Padahal Allah Udah ngajarin Lewat Nabi Salat Lu Salat Tuh Kagak Pagi-pagi Bangun tidur Ambil wudu Kagak Yang lu lihat Pertama kali Handphone Lu buka Whatsapp dari Ayang Ayang Whatsapp nih Yang jangan lupa Salat subuh ya Amit Amit Itu kalau ada orang begitu Berarti itu laki Hampir rata-rata dah Baru pulang begadang Pas pulang subuh Yang jangan lupa Salat subuh Dia gak salat Neng Neng Yang muda Banyak gak sih Coba tunjuk tangan Yang muda Lu perempuan Emang lu Yang perempuan Tangga tangan Yang muda Reot Neng Neng Lu jadi perempuan Mahal dikit Ngapa Neng Perempuan sekarang Maha paha ayam Maha paha perempuan Lebih mahal Paha ayam Perempuan Ya Allah Paha ayam Ada harganya 48 ribu Sepaket Ayam dua Nasi satu Coba lihat Habib kok Begitu ngomongnya Iya tadi loh Saya keluar tol Lihat gue loh Apa Lah gimana orang gak dilihat Nah adanya di depan mobil Dilihat dosa Gak dilihat Oh Iman goyang 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 Kenapa Karena syahwatnya mata Itu laki Laki itu syahwatnya di mata Lu jujur aja Lu jujur Hei Yang bagai laki-laki Lu kalau lo paling senang Lihat perempuan Demplon Semok Senang Lu liatnya Senang Istiqomah matanya Subhanallah 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 Neng Neng Jaga harga diri Seorang perempuan Ya Lu jangan mau Main dicemek Cemek aja Lu Ambil ilmunya Dure Neng Jangan pernah Ambil ilmunya Mangga Nama Jeruk Siapa yang mau peluk-peluk Kebuk Lu aja Sono Goma Ogah Ibu Ibu pernah beli jeruk Dipencet Atau dicium Kalau keras Dibeli gak Ogah Bipasem Oh ini Seger nih Masuk hitungan Yang udah dipencet Keras Dibuang gak Taruh lagi Lima gak Dicium Atau dipecek Dicium Deket Atau Jauh Sampai nempel Wah Ini harum Harum manis Betul gak Perempuan Sekarang Kayak begitu gak Abis cium Tinggal Abis pencet Tinggal Neng Ambil ilmunya Duren Neng Siapa yang mau pejek Duren Siapa yang mau cium Dari deket Duren Pejek Bonyok Tangan Cium deket Hancur Mulut Begitu dibuka Manis Indah Kuning Langsat Betul gak Tuh Lu punya harga diri Ngapa Neng Model I love you Doang Lu sama bunga Senang banget Lu Isra Mi'orat Ini ngajarin kita Dalam bentuk cinta Lewat mana Lewat Sholat Kita ini Udah dicintain Allah Dikasih oleh Oleh Kepada Nabi Untuk umat Sholat Lima Mawak Perjalanan Isra Wal Mi'orat Gak bisa Diakini dengan Akal Kenapa Karena Wajib Dengan I Orang yang Menjalankan Sholat Panggilan I Bukan Panggilan Akal Kadang kita Masuka Ngakal Ngakalin Kadang orang tua Kita bohongin Nah Udah Sholat Udah Tiga Empat Pernah Pernah Dengar ya Padahal itu kan Nguntungin istri loh Itu ayat Nguntungin istri Bapak dibikin susah Istri dibikin gampang Apa Bip gampangnya Ibu capek ngurusin rumah kan Capek ngurusin anak Capek ngurusin suami Kadang suka gak kepegang Ngurusan suami Kasih kepada yang muda Biar dia yang ngurusin Ibu ngurusin rumah tangga sendiri Betul pak Setuju pak No Hah Gak boleh Gak terima Emang ibu Jauh lebih mulia dari Allah Ayatnya siapa yang ngomong Enggak Lo bilang Habib Gue colok Yang ngomong di dalam Al-Quran Siapa Allah Allah itu udah menyatakan Boleh Perempuan Gak boleh nikah Dua, tiga, empat Laki yang boleh Kenapa Karena perempuan itu Ada masa expired Lo mau terima Mau kagak Bodoh amat Perempuan itu Ada masa Kadang luar Sa Gak bisa produksi 50 menopos 50 menopos Betul Ibu kesel Marah Lah emang itu kenyataannya Ibu pernah ke pasar Beli kelapa tua Kelapa muda Apa beli kelapa tua Santannya banyak Betul Betul Bapak Jawab yang jujur Bapak Lu pernah ke pasar Cari kelapa tua Kelapa muda Yang dicari kelapa muda Kenapa Seger Kenyal Kenyal Betul kan pak Dari situ aja Udah beda Ibu 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 Tenang pak Gue belain lu Gue ngeliat Muka-muka lu Muka-muka penuh Mata kanan Ada yang dimampukan Oleh laki-laki Ada yang gak dimampuin Untuk perempu Tapi memang Perempuan ini Luar biasa Jujur Bapak paling kuat Gendong anak Berapa jam Hah Sejam Itu juga Oper kanan Oper kiri Betul kan Perempuan Sembilan bulan Digendong Lu pernah jalan Nama Bini Lu ke pasar Pernah Pernah Bawa ada anak Anak disuruh pegang Yang pegang dulu Yang Pegang sebelah kiri 5 menit Pindah lagi Ke sebelah kanan Bini Muter aja Kita ngikutin Dari belakang Betul gak Nyerah kita 30 menit Paling top Kalau lagi Sambil jalan Yang sini nih Gantian nih Berat Bini Gak pernah nolak Angkat Gendong Taruh di pinggang Gak pakai Gendongan Hayuk Tangan kiri Pegang Tangan kanan Milih baju Tuh perempuan Hebat perempuan Satu kosong Kita kalah Jujur Setiap negara Punya ibu Ibu Kota Negara Kalau gue bilang Tiap negara Punya ibu Paham ya Tiap negara Punya ibu Gak ada Gak ada Bapak Kota Betul Dua kosong Kita kalah Setiap yang namanya Laki-laki Punya kedudukan Pak Lurah Nah Pak Lurah Mana Pak Lurah Lengit Siapa yang culik Pak Lurah Punya istri Dipanggil istrinya Siapa Ibu Lurah Coba yang perempuan Jadi Lurah Suaminya dipanggil Siapa Gak mungkin Gak mungkin Gak ada Lurah Ada dua Betul Bupati Laki Punya istri Dipanggil Ibu Bupati Yang jadi Bupati Perempuan Laki gak bakal Ngikut Derajatnya Tiap Apa yang diberikan Kedudukan oleh Laki-laki Perempuan akan Ikut Betul Berapa kosong Tiga kosong Pak kita kalah Yang terakhir Yang keempat Sorga ada di bawah Telapak kaki Perempuan Apa laki Gak ada Sorga di bawah Telapak kaki Bapak Berapa kosong Tapi ingat Tuhai perempuan Tadkala Seorang Perempuan Belum menikah Maka Ridha Allah Ada sama orang Tuh Tapi Tadkala Ada seorang Laki-laki Yang datang Untuk meminta Menikahi Seorang Perempuan Saya terima Nikah Dan kawin Fulana Binti Fulan Dengan Mas Kawin Tersebut Dibayar Tunai Maka Ridha Allah Yang tadinya Sama orang tua Pindah Kepada Suha Kunci Surga Seorang Istri Amas Suha Lapan Empat Pak Kita menang Lah Emang Emang Lu bisa masuk Surga Lewat kaki Lu sendiri Emang Surga Lu pernah Dengarkan Ya Allah Kami mengetuk Pintu Surgamu Berarti Pintu Pintu Apa Surga Ada Pintunya Enggak Kuncinya Mas Siapa Lu minta Mas Suami Makanya Baik-baik Sayang Sayang Bapak Bapak Sayangin Istri Pak Sayangin Istri Bapak Kalau Manggil Istri Siapa Pak Sayang Beb Apa Bapak Lu Bapak Lu Mak Lu Pak Bapak Mau dihormatin Pak Hormatin Istri Bapak Mau disenangin Mau disayangin Sama istri Sayangin Istri Karena setiap istri itu Tergantung bagaimana kita Gue gedek Kalau ngeliat anak-anak Muda Muda begini Jadi laki-laki yang Bermanfaat Lu punya kerjaan Jangan pernah ragu-ragu Nabi aja masih Dagang kok Nabi masih Ngangon kambing Buat apa Nihidupin keluarga Lu Kerjaan Gak ada Sudah jadi tukang parkir Oh malu Harga diri Lah harga diri Kita warga diri Lu cari rejeki yang banyak Dari situ Jujur Saya punya Satu saudara saya Tinggal jadi di Banyumas Tinggal di Banyumas Ini orang Lu tahu tukang loa Tahu tukang loa Allahumma Tiap hari Dia itu ngambilin botol Plastik Diambilin Ketemu besi Diambil Terus begitu Dari dulu Selama 5 tahun Itu kerjaannya Bawa karung Ambil 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 Tahu lo sekarang Omset Satu hari Bisa kurang lebih 4 sampai 15 miliar Satu hari Punya pabrik besi Dia jualin Biji besi Dia bikin besi Gulungan Kalau lo ngeliat Gak bakal percaya Kalau dia orang miliarder Sehari lo omsetnya Kenapa? Karena kegigihang Bodoh amat Orang mau bilang apa Yang penting ini Yang saya cari Masa depan saya Saya ingin Ngebahagiain keluarga saya Yang lo niatin Buat orang tua Allah kasih jalan rezeki Buat lo Tapi kalau lo niat Buat lo kayain diri lo Rezeki lo Dia gak bakal datang Paham siapa disini Mudah-mudahan Kita semua Allah buka pintu rezeki kita Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'adu Allah Illa Illa Anta Astagfiru Kawatubu Ilai Demikianlah cerama Yang beliau Sampaikan Semoga Kajian-kajian Beliau Bisa bermanfaat Bagi kita Semua Dan Bisa kita Jalankan Dalam Kehidupan Sehari-hari Terutama Di dalam Rumah Terima kasih Sudah menonton Channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh